Raksasa laut ini bernama Paus, dia bukan ikan, melainkan mamalia seperti kita manusia. Paus memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, ya Paus bukanlah ikan yang seperti banyak orang kira, mereka seperti manusia bernafas dengan paru-paru, mengandung anaknya dan melahirkan, alih-alih bertelur seperti ikan. Secara taksonomi, Paus digolongkan dalam urdo cetacea bersama dengan lumba-lumba. Ada sekitar 90 spesies cetacea yang hidup di bumi hingga sekarang. Paus memiliki cara komunikasi yang unik untuk berkomunikasi dengan kawanannya. Cara komunikasinya bermacam-macam mulai dari suara hingga kepakan ekor Paus di permukaan. Mereka berkomunikasi untuk menandai mangsa, memanggil anak, dan sekedar berbincang dengan kawanannya. Untuk Anda yang pernah menyelam, tentu saja memahami betapa heningnya dunia bawah air. Jadi bisa dibayangkan jika Anda bertemu kawanan Paus dan mendengar nyanyian mereka di kedalaman lautan yang hening, mistisnya nyanyian Paus akan membuatmu merinding, bahkan mungkin lupa bernafas melalui selang regulator selammu. Berikut ini nyanyian mistis Paus yang berhasil direkam melalui channel Ian Verley. Terima kasih telah menonton! Peneliti menemukan bahwa kawanan satu dengan yang lain memiliki variasi suara yang berbeda-beda. Tiap kelompok Paus diketahui memiliki logat dan dialek yang berbeda satu sama lain. Namun tujuan spesifik setiap kata dan bagaimana tepatnya dialek ini dikembangkan masih dipelajari secara intens oleh para ilmuwan. Ternyata banyak hal yang masih menjadi misteri yang menarik dari kehidupan sang raksasa laut yang hampir dunia ini. Tetaplah lestari sang raksasa lautan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!